PEMUDA 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 Sudara-sudara seorang pemuda yang merasa dirinya dipenuhi oleh masalah datang kepada seorang guru bijak. Dia menceritakan seluruh permasalahannya sambil memohon agar guru bijak itu dapat memberikan tuntunan baginya. Setelah mendengar semua kelukesannya maka sang guru bijak itu mengambil segenggam kecil bubuk pahit dan kemudian menuangkannya dalam sebuah gelas berisi air mengaduknya dan kemudian meminta pemuda tersebut meminumnya. Saat itulah sang guru bijak bertanya bagaimana rasanya. Pahit sekali saat anak muda tersebut. Sang guru bijak itu pun kemudian mengajak anak muda tadi menuju ke sebuah sumur besar. Segenggam kecil yang sama dari serbuk pahit itu dilemparkannya ke dalam sumur. Lalu dengan sebuah kalah panjang dia mencoba mengaduk air sumur tersebut. Kemudian sang guru meminta pemuda mengambil segelas air dari dalam sumur tersebut untuk diminum. Sang guru itu kemudian bertanya bagaimana rasanya. Segar sekali jawab anak muda tersebut. Apakah kau merasakan rasa pahit dari dalam air tersebut? Tanya sang guru. Sama sekali tidak. Sang guru bijak itu pun tertawa. Anak muda, pergumulan, kesusahan, dan persoalan dalam kehidupan ini sama seperti segenggam kecil serbuk pahit. Tidak lebih dan tidak kurang. Rasa pahitnya pun akan tetap sama. Namun yang membedakan adalah tempatnya. Yang membedakan hanyalah wadahnya. Segenggam kecil serbuk pahit dalam sebuah gelas akan membuat air menjadi pahit. Namun segenggam kecil yang sama ketika dimasukkan dalam sumur besar tidak akan mengubah air dari dalam sumur tersebut menjadi pahit. Oleh karena itu ketika persoalan datang ketika pergumulan menghadang hanya ada satu cara yang dapat membuat kita tenang. Yaitu dengan meluaskan kapasitas hati kita. Agar dapat menampung semua persoalan itu. Hati kita menjadi semacam wadah Jangan jadikan hati kita seperti sebuah gelas yang terbatas. Tapi jadikanlah hati kita sebagaimana sebuah sumur atau telaga yang mampu menampung setiap persoalan dan mengubahnya menjadi kesegaran dan berdamai. Terimalah semua pengalaman kehidupan yang Tuhan jangan izinkan terjadi itu di dalam hidup kita. Jangan tanggapi sebagai kesusahan apalagi kemarahan kepada Tuhan. Lapangkanlah hati kita sehingga kita mampu melihat bahwa di balik hal yang tidak kita suka ada cahaya kemuliaan yang menanti kita. Firman Tuhan lewat Yokubus pasal 1 ayat 12 menuliskan Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia menerima makota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasih dia. Teruslah melangkah lanjutkanlah perjalanan kita temukanlah keindahan di setiap pengalaman yang kita jalani. Buatlah hati kita terbuka untuk semua jalan yang Tuhan rancangkan bagi kita sambil terus berdoa agar kita diberi kemampuan untuk melangkah tanpa menjadi marah dan maju tanpa menggerutu. Tuhan memberkati setiap kita. Terima kasih.